Serangan Rusia ke Ukraina disebut sebagai perang suci melawan setan. Bagi Rusia, operasi militer khususnya ke Ukraina untuk memerangi nazi pecandu narkoba di Ukraina yang didukung Barat. Dikutip Kompas.com, hal itu diungkapkan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev saat peringatan Hari Persatuan Rusia. Menurutnya perang di Ukraina bisa saja mengirim musuhnya ke neraka. Sekutu dekat Presiden Rusia, Vladimir Putin itu mengungkapkan langkah mokswa untuk memerangi nazi pecandu narkoba di Ukraina yang didukung Barat. Ia lantas menyebut tugas Rusia adalah untuk menghentikan penguasa tertinggi neraka. Menurutnya, musuh menggunakan senjata setan yang berupa kebohongan rumit. Medvedev menerangkan, Rusia memiliki berbagai jenis senjata yang berbeda. Ia mengklaim senjata yang dipakai ke negaranya adalah kebenaran. Oleh karenanya, tujuan Rusia sudah benar. Medvedev menunturkan Rusia akan mencapai kemenangan. Sebagaimana diketahui, sejak perang dimulai, retorika Medvedev semakin keras. Bahkan belakangan ini, ia mencerca ribuan warga negaranya yang melarikan diri dari Rusia setelah mokswa mengirim pasukan ke Ukraina. Medvedev menyebut mereka sebagai pengkhianat pengecut. Ia juga mengecap mereka sebagai pembelot serakah. Saking kesalnya kepada warga yang kabur, Medvedev berujar tulang mereka membusuk di tempat yang asing.